Hai hai hai, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Dan pembahasan kali ini kita akan mencoba membuat undangan model boarding pass atau tiket pesawat ya Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, ini adalah contohnya kita akan coba buat seperti ini Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini Oke kita akan coba membuatnya Pertama yang Anda lakukan adalah membagi kertas A4 menjadi 3 bagian Buat dokumen baru, file new Kertasnya A4 Unitnya kita ubah dulu menjadi senti A4 seperti ini Kita akan membagi menjadi 3 buah 3 buah undangan nanti dalam 1 kertas Cara membaginya biar mudah seperti ini Pertama double click di sini, rectangle tool Double click Akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja Atau sebesar kertas A4 Nah berikutnya buat lagi kotak Dengan menggunakan sama rectangle tool Klik di sini, tahan, tarik begini Buat sebuah kotak seperti ini Berikutnya kotak yang kecil ini kita duplikat menjadi 3 Cara menduplikatnya Arahkan pointer ke titik putih kecil di sini Saya zoom, saya zoom Di sini Kecil putih gini ya Klik tahan, geser ke sini Selanjutnya klik kanan pada keyboard Ini menduplikat Saya sudah punya 2 1, 2 Berikutnya saya duplikat lagi Klik tahan, geser ke bagian bawah Tempelkan saja di titik yang bawah Kotak yang atas Oke Saya sudah mempunyai 3 buah kotak kecil 1, 2, 3 Berikutnya ketiga buah kotak ini kita blok semua Blok semua seperti ini Baru tarik di sini Nah menempel Di sini kita sudah mempunyai 3 buah kotak Dengan lebar dan tingginya sama Kotak yang 2 yang bawah Tidak kita perlukan Ini Delete Ini delete Yang kita perlukan kotak yang atas Nah ini yang kita perlukan Teknik tadi hanya untuk membagi 3 bagian saja Nah berikutnya Buatlah kotak 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 Dengan menggunakan rectangle tool Gitu ya Nah buat kotak seperti ini Mengenai tata letaknya Sesuai dengan keinginan anda saja Kalau saya modelnya seperti ini tata letaknya Saya buat kotak dengan menggunakan ini Dengan menggunakan rectangle tool Ini saya buat begini Gitu ya Disini saya buat begini Disini saya buat begini Kita buat dulu kotak 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 Ada banyak kotak disini Ini juga kotak Ini 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 Dan ini Nah bagaimana menumpulkan Ada beberapa kotak yang sudutnya ditumpulkan Seperti ini Tumpulkan Tumpul Nah cara menumpulkan itu sangat mudah Rubah pointer anda menjadi ini Shape tool Tinggal ditumpulkan Kalau gini lancip Kalau gini ditumpulkan Sudutnya saja Ini akan bergeser Atau akan berubah di sudut-sudut yang lainnya Perhatikan disini Sudut yang lainnya Saya geser disini Yang lainnya mengikuti Akhirnya mengikuti Oke Ada beberapa kotak yang harus ditumpulkan sudutnya Misalkan ini Tumpulkan sedikit Ini juga sama Tumpulkan sedikit Seperti itu Berikutnya Kita warnain Kotak-kotaknya kita warnain Nanti hasilnya seperti ini Kita warnain sesuai dengan keinginan saja Kalau saya warnanya seperti ini Dan kita beri background Kita beri background ini Cara memberi background itu sangat mudah sekali Saya kembali ke sini Kita kasih background disini ya Dalamnya File import File import Ambil background Saya ambil background ini Oke saya taruh disini Tahan geser begini Saya besarkan begini Oke Saya tempatkan di bawah Sebelum saya masukkan Pilih dulu objeknya Atau pilih gambarnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam kotak yang Bawah Nah ini Seperti ini Dalam beri background Kalau misalkan ada posisi yang kurang tepat Menggeser background Bagian dalam Klik kanan Edit power clip Nah tinggal digeser Yang mana diperlukan Dan yang mana yang tidak Kalau misalkan Anda mau pakai bunga-bunga Ya silahkan Digeser begini Nanti yang tampil disini Bunga-bunga Klik kanan Finish Nampillah begini Jadi backgroundnya Berikutnya Ini Sudah kita kasih background Kasih warna beda-beda Tinggal di Hapus Garisnya Misalkan ada beberapa warna Yang tidak menggunakan garis Misalkan seperti ini Ini kan tidak ada garisnya Ini tidak ada garisnya Ini tidak ada garisnya Tidak ada garisnya Jadi dihapus semua Oke Caranya Simple banget Pilih objeknya Klik kanan pada Tanda silang disini Boleh disini Boleh disini Klik kanan ya Klik kanan Hilang garisnya Tapi kalau mau langsung Sekalian semua Dipilih aja objeknya Ini Tekan shift Pilih ini Pilih ini Pilih ini Pilih ini Pilih ini Pilih ini Baru klik kanan Boleh dibawah sini Dibawah sini Boleh juga Klik kanan Pada Tanda silang Oke Tidak ada garisnya Tapi kalau ini Jangan dibuang Karena saya buatnya Menggunakan garis Ini Oke Nah Langkah berikutnya Pemberian teks Sangat penting sekali Kalau begini Orang malah bingung nih Pemberian teks Nanti hasilnya seperti ini Ini sudah kita kasih Teks ya Kita beri teks ya Cara memberi teksnya Sangat mudah sebenarnya Tinggal pilih ini Text tool Text tool gitu ya Tinggal Diketikan gitu ya Kalau ini juga simple Sebenarnya Bagaimana cara memberi Text dua warna Tinggal di Di block saja Ini Pakai text tool Di block Kasih warna apa Di block ini Lagi kasih warna apa Begitu ya Kalau ini berdiri sendiri 2018 Karena besarnya berbeda Ini juga sama Berdiri sendiri Ini juga sama Berdiri sendiri Ini juga sama Berdiri sendiri Nah kalau teks ini Teks ini Ngetiknya sih Biasa aja Klik disini gitu ya Misalkan saya ketikan Sikati fontnya 7 misalkan Saya buat disini Fontnya 7 Gitu ya Oke Setelah begitu Di enter aja Di enter Baru ketikan lagi Nah begitu sama Yang ini juga sama Ini sama Ini sama Model textnya Cara membuatnya sama Kalau ini Dia rata tengah Kalau ini Dia rata Kiri Nah ini Rata kiri Tinggal merubah disini aja sih Disini merubahnya Tengah Gitu ya Kiri Gitu ya Ini juga sama Tinggal dirubah disini Kiri Tengah Gitu aja sih Sebenarnya Oke Cukup jelas ya Oke Nah sekarang Nah sekarang Bagaimana cara Membuat barcode Nah Ini barcode ini Disini Ya Kita buat barcode ini Sebenarnya Menyerupai Apa namanya Tiket yang aslinya Sebenarnya Sebenarnya ini sih Gak ada pengaruh Sebenarnya Ya orang paling Membaca ini Gitu ya Gak peduli dengan barcode Cuma Kita menyerupai Dengan tiket aslinya Cara membuat barcode Sebenarnya sangat mudah Di Corel Sangat mudah Buat barcode disini Misalnya kita buat yang disini Nah disini kita kasih barcode ya Edit Nah Ini Insert barcode Ingat Edit Insert barcode Oke Akan tampil Kotak dialog Barcode wizard Disini diketikan Kalau Yang biasa disualah itu Ada kode-kode khusus ya Jadi kalau kita diketik Sembaran aja Blah 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 gitu ya Nah gitu aja deh Next Disini anda menentukan Resolusinya Menentukan Unitnya Gitu ya Kalau sudah Di next lagi Disini fontnya Kalau sudah di finish Ini sudah jadi barcode Nah sudah jadi Barcode nya Ini kita letakkan disini Kita kecilkan Gini Kalau misalkan terlalu besar Tinggal dipotong saja Ini Potong saja Misalkan Nggak pakai ini Nggak pakai Angka-angkanya Kita block seperti ini Kita potong disini aja Dengan menggunakan Kotak kita potong Ini Kalau di block seperti ini Itu nggak bisa tampil Ini ya Apa namanya Kelompok shapingnya Untuk memotongnya Kita convert dulu Menjadi Bibmap Ini kita convert dulu Menjadi Bibmap Bibmap Convert to Bibmap DPI nya Menyesuaikan saja Ini 300 CMYK Boleh Oke Baru kita bisa block Semua seperti ini Kan tampil ini Kelompok shapingnya Kita trim saja Nah seperti ini Oke Kita geser ke atas ini Ini udah jadi barcode nya Nah kalau yang posisinya disini Seperti ini Ini kan nggak ada background putihnya Nah itu perlakuannya beda Kita coba ya Ini kita saya geser ke sini nih Tuh ada putihnya kan Nah ada putihnya Kurang kecil Oke ini ada putihnya disini Nah cara ngilangin putihnya Dengan mudah dan cepat Itu sudah saya sampaikan Di video tutorial saya Sebelumnya Bagaimana cara menghilangkan background Dengan cepat dan mudah Itu bisa menggunakan ini Pilih Bibmap Baru ini Bibmap Color March Nah ini Centang Centang salah satu dulu Ambil warna yang mau dihapus Atau mau dihilangkan Ini Ini Hike dulu Warnanya dihilangkan Maksudnya Tidak ditampilkan Warnanya Pilih yang ini Yang ini Klik disini Di warna putihnya Oke Baru Kita bisa geser ini Kesini Kita atur Kalau kita apply Oke Nah ini hilang Kalau mau detail lagi Bisa digeser lagi kesini Kalau sudah cukup Separuh Nggak apa-apa Apply Oke Sudah hilang Seperti itu Cara menyembunyikan Menyembunyikan Oke ya Ini saya Minimash Seperti itu Simple Bukan Nah Oh Tidak diambil Ini saya kembalikan ke sini Saya copy Nah Sini lagi Sini juga ada Oke Nah Berikutnya Bagaimana cara Membuat love Seperti ini Ini pakai Perspektif Kita ambil love dulu Love ini Sep ya Ambil love disini Nah disini Di basic shape Ini Awalnya ini poligon Klik tahan Pilih basic shape Nah disini Untuk mengambil love nya Nah ini Love Kita buat love Jadi begini Begitu ya Kasih warna Atau Kita untuk sini Kita copy dulu satu Sini Oke Ini kita Kasih warna hitam Hitam Oke Saya zoom Itu ya Silahkan dikit lagi Baru kita aktifkan Perspektif Pilih objeknya Perspektif itu disini Efek Pilihnya Add Perspektif Nah Kita Kita kecilkan ini ke bawah Gini Oke Oke Sesuai dengan keinginan Nah ini Kita letakkan disini Kurang besar Besarkan Oke Seperti itu Nah kalau love yang disini Seperti ini nih Gitu ya Ini tinggal di Posisikan disini Klik lagi sekali Akan berubah Handle nya menjadi panas Seperti ini Diputar Sat Oke Letakkan disini Kalau terlalu besar Kecil kan Gitu ya Gini Kita lagi sedikit Kalau kurang pas Oke Seperti itu Nah tinggal garisnya Garisnya itu Kita buat Titik-titik Atau kita buat dulu Ini Ini ya Garis ini Nah dari sini ke sini Gitu ya Ini ke sini Gitu Oke Kita buat Disini Kalau kurang besar Kita besarkan dikit Oke Buat garisnya Biar bisa dibengkokkan langsung Pake ini aja Klik tahan Di prehand Ini klik tahan Pilihnya ini Pake Ini Three point curve Dari sini Klik tahan Geser ke sini Bengkokkan dikit Gini Iya Di sini juga sama Klik tahan Geser ke sini Bengkokkan dikit Nah gitu ya Kalau kurang pas Digeser saja Oke kita paskan Posisinya di sini Nah gitu Kalau sudah Diblok semua Begini Pilihnya ini Outline pane Aktifkan outline pane Warna hitam Sudah Sudah dipilih warna hitam Ukuran garisnya Misalkan Satu Stylenya Putus-putus Nah ini Putus-putus Berikutnya di Oke Nah Gaput putus-putus Pesawatnya di mana Kita ambil pesawatnya File import File import Bisa buat Ini aja kita ambil Banyak tuh di google Nyarinya Kata kuncinya Pesawat gitu ya Atau pesawat faktor Kita ambil pesawatnya File import Letakkan di sini Ini kan PNG dia Gak bisa diganti warna Biar bisa diganti warna Caranya gimana Ya betul Di threads Nah itu materi Tutorial saya sebelum-sebelumnya Pilih gambarnya Klik Ini Thread bitmap Pilih yang cepat aja Quick threads Nah gitu Kita geser Ini yang PNG-nya kita Delete Ini yang kita ambil Taruh di sini lah Gitu ya Begini Diganti warna Warnanya apa Ini boleh Nah begitu Nah Sudah selesai Satu lagi Yang belum Stample-nya Stample ini Cara membuatnya gimana Nah kita akan coba buat Sangat mudah Ya Ini Ini kita text-nya Ini pesawatnya Kita akan buat Cara buatnya Nah begini Cara buatnya Buat lingkaran Buat lingkaran Ya Tekan control Biar proporsional Lingkarannya Atau benar-benar bulat Gitu ya Begini Oke Begitu Oke Seperti ini Tekan zip Kita akan buat lagi lingkaran Di dalamnya Kecil Begini Agak kecil sedikit Nah begini Baru klik kanan Untuk meng-copy Kalau kita tidak Klik kanan Gak akan terjadi Duplikat Klik kanan Nah seperti itu Berikutnya Tekan zip lagi Keser lagi ke dalam Untuk lingkaran kecilnya Baru Klik kanan lagi Untuk menduplikat Nah gitu Nah berikutnya Textnya kita buat Seperti apa Seperti ini Seperti ini Nah gitu Buat textnya Misalkan Saya ketikan namanya Nadja Dan Noval Gitu ya Fontnya Berlin Oke Oke Ukurannya saya kasih 10 aja deh 10 setengah Oke Seperti itu Di bawahnya Kita ketikan lagi Text yang lain Ini Klik kanan Saya edit 12 September 2018 Oke Udah Warnanya 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 apa nih Kita ambil Warna yang disini aja deh Ini warna Apa nih Saya copy Biar tahu Warnanya aja deh Kesini Kita letakkan disini Ambil warna Begini Ambil warna Pakai Color AirDrop Ambil warna disini Zoom sedikit Letakkan disini Ah gitu Zoom sedikit Letakkan disini Ah gitu Jangan sedikit Letakkan disini Ah Ah Jangan sedikit Letakkan Eh Disini Nah Oh maaf Maaf Salah Nah gitu Ini warnanya sudah dapet Berikutnya kita akan Membuat text ini Melingkar disini Pilih textnya Lalu masuk ke menu Text Pilih Feed text to part Arahkan kesini Kita ratakan dulu aja deh Kalau misalkan kurang pas Bisa diatur nanti Misalkan begini Nah gitu Klik Kalau kurang pas Di zoom dulu Zoom dulu Geser Sedikit Nah begitu Text ini Masih Tergroup Sama yang mana nih Saya geser nih Oh sama yang Yang atas Gak apa Dipisah dulu Pisah dulu Caranya Pilih Textnya Masuk ke menu Arrange Baru Read text Part Atau Ctrl K Pada keyboard Berikutnya yang ini lagi Pilih text ini Zoom aja Masuk ke menu Text Pilih Feed text to part Nempelkan disini Nah begini Klik ini Ini kan posisinya terbalik Nah Baru klik ini Dua-duanya Ini Kita balik Ini lagi Kita balik Baru digeser ke bawah Baru dilepas Nah Udah Jadi seperti ini Tinggal Diblok semua Gitu ya Klik lagi sekali Diputar Oke Tinggal pesawatnya Kita ambil File import Ambil pesawat ini Import Klik disini Baru di-thrash Ini bitmap Di-thrash Ini Thrash Bitmap Biar bisa dijadikan Factor Quick threads Kalau tampil seperti ini Pilihnya Reduce bitmap Sebentar Nah Udah jadi Ini yang factor Ini yang bitmap Bitmap kita delete Karena kalau bitmap Tidak bisa diganti warnanya Nah yang ini Masih ada backgroundnya nih Nih Masih ada background putihnya kan Kalau saya letakkan disini Ada background putihnya kan Kliknya ini Di-ungroup Atau ctrl-u pada keyboard Di-ungroup Backgroundnya kita delete Nah Udah tanpa background Kita kecilkan Begini Dibalik dengan menggunakan ini Mirror horizontal Kita balik Nah Letakkan lah disini Begitu kasih warna yang sama Nah Jadi sudah Stample nya Tinggal kita atur Ketebalan garisnya Misalkan yang paling luar ini Klik disini Pilihnya Satu setengah Terlalu besar Satu aja Yang dalam Kita buat satu juga Seperti itu Tinggal sudah selesai Di-block semua Di-group Atau ctrl-g pada keyboard Geser kesini Besarkan sedikit Baru geser kesini Tempelkan Nah ini Tidak perlu Kita hapus Jadi Undangan Model Tiket besar Ada beberapa Kotak yang dikasih Shadow Kasih shadow Begini Ini Yang ini Kita kasih shadow Caranya Pilih kotaknya Masuk kesini Drop shadow Pilihnya yang ini Smile glow Kasih warna Kasih warna Agak hitam Nah seperti ini Dikurangin Sebarannya Jadi 5 Misalkan Seperti ini Kalau misalkan Terlalu Masih terlalu terang Disini Terlalu terang Kita kurangin Transparannya Menjadi 70 Misalkan Masih kurang 60 Misalkan Oke seperti itu Ini juga Ini sudah saya kasih shadow Yang ini belum Nah yang ini juga sama Dikasih shadow Sado Oke Caranya sama Ini Pilih objeknya dulu Drop shadow Modelnya Smile Glow Agak hitam Ini saya kasih 5 Modelnya Apa namanya Sebarannya Terus Saya kurangin Jadi 60 Transparansi Oke Seperti ini Kalau kurang Dibikin 10 Misalkan Oke 10 saja Nah ini Ini kan lebih nih Lebih ya Dia keluar disini Nanti kalau kita Apa namanya Kita group Nanti dia Ada putihnya disini Biar tidak lebih Begini Atau misalkan Lebih begini Atau dikurangin Begini kan Gak bagus nih Ini dimasukkan Kedalam aja Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam Objek Otak yang besar Nah seperti itu Nah ini garisnya Buatnya gimana Ini ada bagelnya Sudah dia Di dalamnya ya Ini saya hapus dulu Klik kanan Edit Ini saya hapus dulu Garisnya nih Ini saya hapus Ini saya hapus dulu deh Nah gak usah Yang membuat belakang aja Nah klik kanan Finish Nah cara membuat garisnya ini Sangat mudah Sama seperti ini caranya Oke Saya hapus Gitu ya Saya pulangin Gak membuat garisnya Dengan menggunakan Prehand Klik disini Klik Lepas Jangan di Klik lagi Mosa Lepas Geser Digeser Mosa kesini Kalau udah rata Baru di klik Atau sudah lurus Baru di klik Nah begitu Baru kesini Outline pen Oke Misalkan Satu setengah Warna hitam Stylenya Putus-putus Baru di oke Nah seperti itu Cara membuat garis putus-putus Nah Seperti itu Kau ini kan tinggal Menambah text aja ya Disini Textnya baru dirubah Menjadi 90 derajat Kemiringannya Awalnya kan begini Awalnya begini Nah awalnya begini Nah kita ubah menjadi 90 derajat Oke Baru taruh disini Nah Gini udah jadi Nah tinggal Tinggal membuat Ini Amplopnya Cara membuat amplopnya Misalkan ini lebarnya Saya buat sebuah kotak Lebarnya sama dengan Tiketnya Ini ya Nah tiketnya Saya letakkan disini aja Dilebihkan setengah senti Dilebihkan setengah senti Ini Dari kotak yang ini Dilebihkan setengah senti Kalau sama nanti Nggak bisa dimasukkan Tiketnya ke dalam amplop Unitnya misalkan Jadi senti Dulu Ini Rubah misalkan Lebarnya Yang ini kan 21 Kita buat 21.5 Gitu ya Gitu Lebarnya Tingginya Menyesuaikan Oke Kita ulangi lagi Ini Buat kotak Sebesar Tiket Sebesar tiket Ini Ini Jangan lupa Diklik Atau di kunci Saat kita Menambah Lebarnya Nanti tingginya Menyesuaikan Mengikuti Misalkan Saya tambah disini 5 cm Sini akan Menambah lagi 5 cm Oh maaf 5 cm Setengah cm Misalkan saya tambah disini Setengah cm 5 gitu kan 21.5 Nanti tingginya ini juga menambah Setengah cm Karena disini tadi di kunci Kalau disini tidak di kunci Gitu ya Kita menambah Disini 5 cm Nanti disini tidak Tidak menambah Karena tadi saya kunci Gitu ya Saya kunci Misalkan saya ulangi lagi Nah begini Ini saya kunci Saya tambah sini 5 cm Eh setengah cm Mohon maaf Setengah cm Berarti Setambah 5 21.5 Saya enter Nah ini Menyesuaikan Jadi tingginya juga menyesuaikan Kalau saya geser ke sini Nah dia lebih Nah Lebih lebar kan Lebih lebar kan Oke Oke sudah seperti ini Kita duplikat Kita duplikat Menjadi 2 Ke bawah sini Untuk bagian belakang ya Nah seperti ini Nah kotak yang paling atas Kotak yang paling atas ini Kita Kita Convert menjadi kurpa Karena mau kita buat Bentuknya seperti ini Klik kanan Convert to kurpa Pakai shape tool Ini pakai shape tool Geser ke sini Kalau Apa namanya Berapa Lebar Jarak ini Sesuai dengan keinginan saja ya Nah ini Geser ke sini Nah seperti ini Oke Tinggal kita tambahkan Kotak lagi Yang ini untuk Atau menempelnya Biar jadi amplop Tambah sebuah kotak lagi Di sini Di sini Setengah cm saja Saya masukkan di sini Atau 1 cm Mohon maaf Boleh setengah cm atau 1 cm Nah yang ini Saya buat 1 cm juga Oke Ini 1 cm Kita letakkan Di sini Sudutnya Oke Ini kurang pas Kita paskan Begitu ya Nah oke Di sini juga sama Oke Di sini juga sama Kita buat kotak Begini Oke Saya buat 1 cm Oke Oke Begitu Kita posisikan Yang pas Pakai Pick tool Posisikan yang pas Begini Nempel Oke Oke Dan seperti itu Nah baru Kita Bagian yang atas Atau bagian yang sini Yang sebelah sini Yang sebelah kanan Kita buat Kedalam Caranya sangat mudah Pilih ini Kotak ini Yang mau kita buat dulu Pilih menu efek Perspektif Nah gitu ya Tekan Control dan shift Baru geser ke sini Jadi yang sebelah kanan Juga mengikuti Nah seperti ini Ini juga sama Pilih menu efek Baru pilih add perspective Nah Tekan control dan shift Geser ke bawah sini Nah begini Oke Udah Jadi seperti ini Nah tinggal Kita kasih gambar Saya sih kasih gambarnya Begini ya Terlalu Apa namanya Terlalu rame ya Gak apa-apa deh Kalau Anda Tidak suka rame Tinggal di Masukkan aja Background yang lain Oke Caranya sih Sangat mudah Ya File import Ambil gambar Gambar yang Ini dulu Ya Saya letakkan disini Gitu Nah gitu Terus saya Tarik lagi begini Baru Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Di edit Klik kanan Edit Turunkan sedikit Biar pesawatnya Masuk semua Oke Baru geser ke kanan Oke Seperti itu Baru klik kanan Finish Bagian bawahnya Atau bagian belakang Amplotnya File import Juga sama Ambil ini Letakkan disini Saya letakkan disini Nah begini Ini dibalik dulu Gambarnya ya Dibalik Karena kalau kita Langsung masukkan Nanti saat dibalik Amplotnya Terbalik gambarnya Kita balik dulu Gambarnya Saya letakkan disini saja Baliknya ini Ini Dan ini Nah begitu Baru kita klik kanan Power clip Masukkan di dalam sini Klik kanan Edit Terlalu besar Bisa kita kecilkan Tekan shift Kecilkan sedikit Begini Turunkan sedikit Nah gitu Baru klik kanan Finish Nah Begitu Yang ini Kita kasih warna Berbeda saja Begini Agak abu-abu Nah gitu Oke Agak abu-abu Nah gitu Berikutnya baru Diblok semua Hapus garisnya Klik kanan pada Tanda silat Tinggal kita buat Tulisan Ini Begini Ini saya Copy aja deh Karena simple banget Tulisannya Taruh disini Ini Ikut tercopy Nah begini Tulisannya Kepada Yang terhormat Bapak ibu Nah begini Posisinya Oke Seperti itu Ini Kalau misalkan Kurang Geser tinggal digeser aja Atau kurang naik Misalnya Untuk stampel Stickernya Nah begini Bisa begitu Berikutnya Ini Yang stampelnya Saya copy disini Ini saya copy Geser kesini Saya duplikat Saya geser Ke atas Saya besarkan sedikit Terus saya kasih Warna putih Saya ungroup dulu Kasih warna putih Begini Garisnya Saya pilih Garisnya Klik kanan pada Warna putih Kalau garis Klik kanan Mewarnain garis Oke Textnya Kasih warna putih Juga Yang ini tadi Belum di Pecah Kalau kita kasih warna Jadi Seperti ini Saya pecah dulu Ring Brick Text Apart Saya kasih warna putih Oke Seperti ini Hasilnya Oke Ini uploadnya Jangan khawatir Karena File ini Atau file CDR ini Saya share ke Anda Kalau Anda Memerlukan Silahkan Anda download Link downloadnya Ada di Kolom deskripsi Di bawah video ini Nah semoga Tutorial ini bermanfaat Untuk Anda Dan jika Tutorial ini bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial Saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Sukses selalu Untuk Anda